Terima kasih. Kita akan memastikan pemilih pilihan yang aman atau making the safe choices setiap harinya. Kita juga akan melakukan intervensi apabila kita melihat ada teman kita melakukan tindakan yang tidak aman atau unsafe, ataupun keadaan yang tidak aman ataupun unsafe condition. PP yang kita pakai, kita akan pastikan bahwa PP yang sudah sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Tidak hanya sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan, tapi PP tersebut masih dalam kondisi yang baik. Sehingga kalau terjadi keadaan yang tidak diinginkan, PP ini akan memberikan perlindungan bagi kita sendiri dan teman-teman pekerjaan kita. Setiap langkah yang kita akan lakukan adalah langkah yang akan sudah sesuai dengan prosedur yang kita sudah tulis. Baik di dalam prosedur, di dalam JC, ataupun di dalam Morfek. Kita akan mematuhi setiap detail langkah yang akan kita tuangkan di dalam pekerjaan yang akan kita lakukan. Karena langkah-langkah tersebut dibuat untuk memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang aman, baik untuk pribadi maupun untuk fasilitas produksi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kita memastikan kompetensi. Kompetensi para pekerja kita, para kontraktor adalah kompetensi yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Karena mereka yang tidak kompetensi, akan sangat mungkin menggambil kecelakaan bagi individu maupun kecelakaan bagi kursus ataupun fasilitas produksi. Saya juga mengharapkan bahwa saya leadership akan melakukan oversight kepada para pekerjanya, mulai dari kegiatan penyiapan pekerjaan saat eksekusi di lapangan hingga penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Memastikan bahwa setiap PPE, setiap palat yang digunakan, setiap step yang dilakukan di dalam pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Pada akhirnya, kita semualah, saya dan Anda, akan menjadi barier ataupun pelindung terakhir untuk memastikan tidak ada yang mengalami kecelakaan di tahun 2019. Di dalam area CPF, terdapat lebih kurang 125 orang pekerja setiap harinya. Maka, komitmen saya adalah memastikan keamanan dan keselamatan mereka selama bekerja di area CPF. Sebagai kontrol room operator, saya selalu memastikan semua parameter berjalan dengan aman sebagai kontribusi saya terhadap proses safety. Sebagai operator lapangan, saya berkewajiban menjaga peralatan-peralatan berjalan dengan aman dan berjalan sesuai dengan operation range. Sebagai maintenance support koordinator, saya bertanggung jawab untuk memastikan reliability dan integrity dari semua static equipment di area CPF dan di export pipeline. Saya, operation technical engineer, melakukan coercion control untuk mencegah terjadinya proses safety issue. Kami di warehouse memastikan material disimpan dengan aman. Saya dari AMIT sebagai bisnis enabler akan mensupport operation dengan selamat dan aman. Kami, CPF Security, wajib memastikan seluruh karyawan, kontraktor, dan tamu untuk menunjukkan IDBAT, IMCL, dan terekod dalam POB sistem sebelum memasuki CPF. Terima kasih telah menonton! We've now heard the 2019 safety focus messages and expectations from our leaders Neil and Liam on the actions we need to take in process safety and also in looking at our high potential incidents. We've also heard commitments and contributions from our own team in the ways that we here can locally ensure nobody gets hurt and provide a 2019 that is free from process safety incidents. As I listen to all this and try to sum it all together for you, what messages do I have? You know, as we go into 2019, I ask that we execute with care. We make sure that when we go to do a job, be it in the field or our office, we make sure that we go into it with the right competencies, with the right procedures, with the right tools, and most importantly, with the right mindset. That we're going to make this activity and make everything we do as safe as it can be. I'd ask also that we maintain our very strong culture that we have here of learning from others. I think that's something that sets us apart. And if we apply that to learning from others and ourselves, it's going to help us continue to be successful. And finally, I'd ask that each one of you maintain the amazing safety leadership that we've shown over many years. With that, I think that it's really going to help us achieve our objective that nobody does get hurt. So now, what I'd like us to do is spend some time in a group with our leaders here to create our own personal safety commitments. The things that each one of us will do to help us provide 2019 as a year where nobody gets hurt is a reality in our operations. Thanks for joining us! Terima kasih.